Intro Warga Labuhan Deli, Desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara menolak adanya penggusuran dikarenakan lahan perkebunan Helvetia dari Pasar 4 sampai dengan Pasar 11 telah didiami warga selama 20 tahun. Menurut informasi, para warga masyarakat menggarap lahan tersebut sejak tahun 2004 lantaran lahan tersebut ditelantarkan. Walaupun sebagian lokasi sudah ditanami tebu oleh pihak PTPN2, namun sejak tahun 2013 lahan tersebut kembali ditelantarkan dan akhirnya pada tahun 2013 lahan tersebut kembali digarap dan telah didirikan oleh bangunan rumah permanen. Dengan dikeluarkan surat pemberitahuan tertanggal 4 April 2020 dari kantor advokat sastra selaku kuasa hukum dan berdasarkan surat kuasa khusus dari manajer perkebunan PTPN2 yang diberikan kepada para warga agar mengosongkan atau membongkar sendiri bangunan rumah masing-masing secara sukarela, hal ini dikarenakan pihak PTPN2 akan kembali memanfaatkan lahan tersebut. Selanjutnya pada poin 4 dalam surat kuasa tersebut dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang mengosongkan atau membongkar sendiri bangunan rumah miliknya secara sukarela akan diberikan uang sebagai ganti rugi. Di sisi lain, masyarakat yang mengatasnamakan kelompok Tani Manunggal menggelar protes untuk menolak okupasi yang akan dilakukan oleh PTPN2. Saruhum Sinaga selaku tokoh masyarakat mengatakan, sejauh ini para warga belum sama sekali mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Tidak ada lagi yang lain. PTPN2 kalau memang benar, areal yang kami tempati ini milik PTPN2, gimana PTPN2 selama ini? Kenapa areal ini lebih selama 20 tahun diterlantarkan? Kenapa tidak dari dahulu areal ini dimanfaatkan dan dikelorak oleh PTPN2? areal ini sudah lama jadi berhubungan dengan yang baik penduduk. Salam, Tribrata.